Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Kang Woprek Oke umroh kali ini saya mau membahas tentang Sensor-sensor yang ada di mobil grid Corolla dan all new Corolla umroh ya Jadi disini saya bahas tentang fungsinya sensor itu sendiri Letaknya sensor itu dan nama-namanya juga umroh ya Oke langsung saja umroh yang pertama ini ada map sensor umroh Atau manifold absolute pressure Fungsi map sensor ini adalah untuk mengukur besarnya udara Yang berada di dalam intake manifold umroh ya Sedangkan posisi map sensor ini berada di bodi bagian belakang Nempel di bodi di belakangnya intake manifold umroh Yang kedua ada sensor idle up Atau idle up AC umroh Ini letaknya berada di sebelahnya map sensor umroh ya Nempel di bodi juga di bagian belakang Untuk fungsinya sendiri idle up AC ini Untuk menstabilkan putaran mesin ketika mendapatkan beban Dan waktu AC kita nyalakan umroh ya Oke yang ketiga disini ada TPS umroh ya TPS sensor atau throttle position sensor Posisi TPS ini ada di throttle body umroh ya Dia nempel di bagian sebelah kanannya throttle body Untuk fungsinya sendiri TPS ini untuk mengatur bukaan gas umroh ya Yang keempat di balik TPS ada sensor ISC umroh ya Atau idle speed control Idle speed control ini juga nempel di throttle body di bagian sebelah kiri umroh Untuk fungsinya sendiri seperti namanya umroh ya Idle speed untuk mengatur udara saat gas tertutup Atau saat posisi mesin dalam putaran idle umroh ya Selanjutnya yang kelima ini ada ECT umroh Engine coolant temperature Posisinya ada di depan ISC umroh ya Fungsi sensor ECT ini untuk mengetahui suhu atau temperatur cairan pendingin mesin umroh ya Sensor ECT ini sangat berpengaruh ketika kita mau menyalakan mesin di pagi hari umroh ya Karena ecu bisa mengetahui mesin dalam posisi dingin atau dalam posisi panas itu datangnya dari ECT umroh ya Oke selanjutnya yang keenam ini di depannya ECT ada sensor IAT umroh Atau sensor IAT umroh ya Intake air temperatur umroh Sensor IAT ini nempel di box udara umroh ya Untuk fungsinya sendiri sensor IAT ini untuk mengetahui atau mendeteksi perubahan suhu udara pada bagian throttle body umroh ya Yang ketujuh ada sensor thermosuite umroh Atau biasa disebut sweet fan motor radiator Posisinya ini ada di bawah delko umroh ya Di bawah delko di sampingnya ECT Untuk fungsinya sendiri dia untuk Otomatis kipas radiator umroh ya Jadi kalau umroh kipas radiatornya nyala terus Tidak bisa otomatis umroh cek di bagian thermosuite nya ini umroh Yang ke delapan ada suite oli umroh ya Atau oli pressure atau pressure oli Ini posisinya ada di bawah kenalpot umroh Di sampingnya filter oli umroh ya Fungsi sweet oli ini sebagai indikator Atau tunjuk volume oli mesin umroh ya Yang terhubung langsung ke dashboard kita umroh Jadi yang ada gambar oli di speedometer itu umroh Datangnya dari suite ini umroh ya Yang ke delapan selanjutnya ini ada sensor panas umroh ya Atau sensor temperatur suhu Ini yang nempel di indikator suhu pada speedometer kita itu umroh ya Jadi posisinya ini ada di bagian bawah intake manifold umroh Di sebelahnya tabung oli power steering umroh ya Untuk fungsinya sendiri seperti yang kita ketahui Kalau mesin panas atau airnya panas mesin terlalu panas Akan menimbulkan overhead dan temperatur naik di bagian dashboard atau speedometer kita Itu datangnya dari sensor ini umroh ya Jadi kalau indikator speedometernya mati umroh bisa cek sensor ini umroh Oke umroh jadi itu tadi beberapa nama-nama sensor Letaknya sensor dan fungsinya juga Untuk mobil grid Corolla dan all new Corolla Untuk all new Corolla AE112 itu ada satu sensor lagi umroh Namanya sensor knocking atau knock sensor Untuk pembahasan knock sensor ini akan saya buatkan video sendiri umroh ya Karena saya dapat beberapa pertanyaan atau komen Yang menanyakan letak knock sensor ini umroh Jadi nanti saya bahas sendiri beserta fungsi dan cara kerja knock sensor ini umroh Oke umroh jadi cukup sekian umroh ya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton